tapi disini tuh ga ada villages oh my god, akhirnya finally bisa liat itu juga guys, pokos banget wah pokos banget, gila gila selamat menikmati kita sampai ke restoran buat diner kita di daerah Zell Amsi namanya kita mau makan di Asia Restoran lingkungan disini tuh bener-bener keren banget sih guys, cakep banget bener-bener enak peta jalan kaki gitu karena banyak-banyak gunung-gunung es juga gitu di atas walaupun ini April udah mau musim, ini udah musim springs sih tapi kayak masih banyak saljunya gitu ini kita pesen nasi goreng dengan 3 jenis daging ya yummy, sama ini ada crispy chicken garlic sauce kayaknya deh yummy sekali jadi crispy chicken ada sausnya kayak gini makan makan penginapan kita malam ini di Zell Amsi ini namanya Residence Bellevue kita baru nyampe udah jam setengah sembilan malam ya guys dan setengah sembilan lihat view di depan kita ini gila guys super cakep banget ini Zell Amsi emang daerah yang sangat jarang di kunjungi turis ya ini bener-bener kayak desa banget tapi dia alami itu semua gunung guys, gunungnya ada salju di atasnya wah gila cakep banget kita lagi turunin koper nanti kita akan nginep di nantai atas kamar penthouse katanya selamat datang di apartemen kita ruang tengahnya ini ada ruang makan ada ruang dapur kita lihat di bagian luar wow wow cakep banget wah cakep banget guys ini masuk ke daerah kamar satu, dua, tiga disini kamarnya seperti ini ya, Queen Bed dengan view disini juga sama ada Queen Bed dengan view ini juga ada Queen Bed ini gua gak tau viewnya apa ya seperti ini kamar Queennya toiletnya kayaknya semua sharing disini deh guys seperti ini ada pemanasnya sepertinya dan baru sadar dong ternyata setiap kamar itu tembus ke balkonnya guys wah gili ini balkon kita gede banget gede banget jadi ada dua kamar tembus ke arah balkon dan view disana langsung ke gunungnya guys gile gile cakep banget tempat kita ada danau ya cuma udah gelap sih gak bisa keliatan gak bisa keliatan besok kita kasih lihat seperti apa pas kalau 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 selamat pagi pagi kita hari ini ada dimana Luz? di Zell Amsi ini salah satu kota kecil atau desa kecil ya kota kecil kayaknya deh kota kecil sekitar 2 jam dari Halstadt kemarin ya iya dan kita plan memang stay disini untuk 2 malam yes jadi ini tuh bener-bener tempat yang kita plan banget dari awal ini bukan daerah turis dan jarang terdengar bahkan kita sendiri tuh baru tau pas kita planning mau ke Europe ya iya nah ini kita hari ini menginap di salah satu apartment yang view-nya itu langsung ke arah gunung bersalju guys jadi semalam tuh kita udah gelap ya gak bisa terlalu banyak ajak kalian keliling-keliling kita ada di Residence Belle Avenue dan ini adalah penthouse-nya guys jadi ini di lantai 6 jadi ada 4 kamar penthouse-nya dan ini pemandangannya semua dari kamar bisa kelihatan kayak gini iya ini adalah balkoninya cuma ada di penthouse doangnya di lantai 6 kalau lantai bawahnya itu kayak gak ada balkon yang sebesar ini ya guys ya cuma ada balkon kamar doang di depan gitu loh ini balkon yang sebesar ini cukup banget buat kalian sekeluarga karena ini ada 4 kamar gitu dan view-nya itu langsung ke arah mountain-nya ya tuh gila deh cakep banget guys gunungnya masih ada saljunya gitu walaupun ini udah spring tapi ini masih berasa dingin banget masih berasa winter gitu nih apartemen kita room-nya dari ujung sini muter sampai ke sana panjang ya Risa let's go Risa let's go nah kamarnya itu ada 4 tapi semuanya kecil ya guys ukurannya ya dan ini salah satu kamar yang paling kecil sebenarnya karena kasurnya itu udah di lebih kecil dari Queen guys jadi ini kasurnya tuh cuma buat 2 orang kayak gitu bener-bener kecil makanya kemarin gue sempat tidur di lantai guys karena kita tidurnya bertiga gitu guys nah ini ada kamar mandinya kamar mandinya juga gak ada klosetnya ya guys ya jadi cuma buat mandi doang disini tuh klosetnya di tempat yang lain iya di tempat lain jadi ini juga kamar mandinya panetin ke kamar yang lain lagi disini ini ada kamar lain kamar orang tua kita ya disini tuh seperti itu ini kita sekarang mau ke ruang tamunya seperti ini udah agak berletakan ya guys ya ini ruang makan tapi paling spektakulernya itu ada di view-nya guys di depan sini wow ini bakom kita guys wow cakep banget wow kayak gini cakep banget kalau kita kamarnya penthouse jadi kita ada balkon kayak gitu guys kalau kamar lain tuh kayak gini dong guys kamar-kamar biasa sama ada balkonia kalau kita ada kayak special private terasnya gitu ini kotanya emang sepi banget kita Zelle Amsi tuh ada 2 sisi ya guys ya sisi Zelle Amsi yang kota ada disana tuh yang rame banyak banyak bangunannya ya kalau sisi yang sebelah sini yang seberangnya itu disini ini tuh lumayan sepi guys jadi kayak cuman kelihatan rumah-rumah kecil sedikit tuh sepi banget dari posisi kita sini nih muter kesana tuh muter danau nya sampai kesana katanya sih 5-10 menit doang sih katanya kelihatannya jauh tapi kelihatannya deket sebenernya iya jadi kayak bener-bener cuman nyetir mobil muter kesana gitu doang jadi udah sana ya sana di kotanya guys ya Zelle Amsi nya nah kita akan dijemput lagi jam 3.30 hari ini cuacanya di Salzburg berhujan jadi kayak krimis-krimis kayak hari pertama kita di Vienna ini kita udah memasuki di area Salzburg ya tapi belum sampai di pusat kotanya itu namanya Bozart Warhouse ya rumahnya Bozart sampai dia umur 25 tahun guys ini istana yang terkenal banget dengan House of Music di Salzburg kita sudah masuk ke tempat kelahiran Mozart ada disini guys di gedung kuning yang satu ini ya waaah tekep banget thank you thank you lo sama ada yang ke Bila lo jual oke hai 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 siap buah 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 selamat menikmati selamat sore sekarang udah jam oh, sekarang udah jam 6.40 ini udah malam di Zell Amsi ya guys kita tadi barusan pulang dari Salzburg ini di bawah lagi ada yang ngegas-gegas dulu guys karena potnya ini berisik banget jadi tadi tuh kita perjalanan dari Zell Amsi ke Salzburg itu sekitar hampir 2 jam mungkin ya atau 1 jam 45 menit gitu lah perjalanan sebenernya normal banget mulus, view-nya bagus banget berasa kayak seperti di Swiss gitu ya cuman pas udah sampe di Salzburg setengah jalan itu hujan guys jadi tadi sekitar jam 3.15 kita sore balik ke Zell Amsi lagi dan ya inilah view kita guys cakep banget ini kamar kita guys kemarin kayak pas nyampe tuh udah gelap ya kita balkonnya tuh seperti ini jadi balkonnya tuh ada 2 ya guys ya balkonnya tadi di living room sama balkon ini yang ada di sebelah kamar langsung connecting gitu dan paling spektakuler sih tentunya si view ini ya guys ya di depan kita ini udah spring tapi masih ada salju di atas gunungnya tapi kalau di bawah sih udah gak ada salju sama sekali ya udah gak turun salju tapi udarnya dingin banget pagi sekarang kulal asap guys udara pagi ini gila di dingin banget guys itu ada awan wuh bener dingin banget guys kayak winter banget kita udah selesai it's time to say goodbye gue gak ada waktu lagi buat ngobrol-ngobrol lagi guys karena sekarang udah jam 8.15 kita harus cek 8.30 udah harus jalan so ikuti terus perjalanan kita selama trip 12 hari ke East Europe and see you on our next vlog bye bye kemarin malam sempat salju bersalju pagi ini main 1 ini baru naik 2 derajat mungkin kalian gak feel karena barusan gak itu tapi 2 derajat tadi tadi pagi ya tadi pagi 2 derajat yes ini 4 derajat barusan naikkan ya